Ratu GSC PNPM Mandiri Natalia Moninka difonis 7 Tahun Penjara Natalia Morinka atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ratu GSC terdakwa korupsi dana PNPM Mandiri Pedesaan Generasi Sehat dan Cerdas Kecematan TNS Kabupaten Maluku Tengah sunilai 1,4 miliar lupiah dihukum 7 tahun penjara oleh Majulis Tipikor Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 5 Maret 2018. Putusan fonis dibacakan Ketua Majulis Hakim Tipikor Samsilar Nawawi didampingi Jenny Tulak dan Bernat Panjaitan sebagai hakim anggota. Selain fonis 7 Tahun Penjara, si Ratu GSC juga dihukum membayar uang denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan. Majulis Hakim juga memutuskan Natalia Morinka membayar ganti rugi sebesar Rp1.426.618 paling lambat 1 bulan setelah putusan Majulis Hakim Berkekuatan Hukum Tetap. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan kurungan penjara selama 10 bulan. Perbuatan Natalia Morinka terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasat 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang korupsi, serta melanggar Pasal 3 Jungto Pasat 18 Undang-Undang Tipikor sebagai dakwaan subsidir dan lebih subsidir adalah Pasal 97 Jungto Pasat 18 Undang-Undang Tipikor. Putusan kepada sang koruptor dana GSC ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 10 tahun penjara. Hal yang memberatkan terdakwa dituntut penjara dan denda serta membayar uang pengganti karena tidak ada niat mengembalikan kerugian keuangan negara. Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, memiliki seorang anak yang masih bayi dan belum pernah dihukum. Mengagini, satu, menyatakan terdakwa, lantai yang meningkat, sebut jana terbukti secara sahaja yang ingin dan usaha melakukan cita bidana kursi sebagaimana darah kembali kembali kembali. Dua, menjatuhkan pidana kepada tersangka selama itu bidana terbukti secara sahaja dan denda sejumlah 300 bukti. Dengan ketentuan apabila dana terbukti tidak dimayar pada dikatakan dengan bidana terbukti selama itu. Tiga, menyatakan pidana tambahan sebut pembayar uang pengganti pada tahun 2017, 1.426.000, tahun kemarin, 18.628.000, yang paling lama adalah Pembangunan Sejumlah Pembangunan ini terbukti secara sahaja. Seperti diketahui pada tahun 2013, Pemerintah Pusat melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri melaksanakan kegiatan PNPM Pedesaan di Kecamatan Teon, Nisa Sarua atau TNS Kabupaten Maluku Tengah Dana 1,8 miliar rupiah dibagi menjadi dana multi sebesar 1,137 miliar Dan dana non-multi sebesar 662,3 juta rupiah Tahun 2014 disiapkan dana 954 juta rupiah terbagi untuk alokasi dana multi 887,7 juta rupiah Dan non-multi 65,5 juta rupiah Sedangkan tahun 2015 dialokasikan anggaran senilai 993 juta rupiah yang terbagi untuk alokasi dana multi sebesar 754 juta rupiah dan non-multi 238,9 juta rupiah Dalam struktur kepengurusan PNPM GSC di Kecamatan Teon, Nisa Sarua Terdako menjawab sebagai bendahara 2 unit pengelolaan kegiatan sesuai SK, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri Maluku selaku kuasa pengguna anggaran Dana PNPM Mandiri Pendesaan GSC yang disalurkan ini seharusnya digunakan untuk 14 item serta kegiatan non-multi yang didalamnya terdapat 33 item pembiayaan Kenyataannya, kegiatan multi dan non-multi telah dikelaksanakan proses pencairan dan penyaluran di mana? Untuk penerimaan manfaat kegiatan telah dilakukan, namun ada beberapa penerimaan manfaat seperti guru honorer dan guru bantu belum menerima tunjangan mereka Terdakwa juga memalesukan spesimen tanda tangan pihak lain untuk mencairkan anggaran tersebut di bank dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Misalnya untuk membeli mobil, pakaian, dua bidang tanah, belanja barang, kiosk termasuk membuka bisnis batu bacan, tetapi belakangan bangkrut dan merugi 700 jutaan Terima kasih telah menonton!